Intro Presiden Jokowi Dodo menyatakan pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan kebijakan PPKM Mikro untuk menghabat laju penyebaran virus COVID-19 yang kembali melonjak tajam. Menurut Jokowi, PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat karena selain efektif dalam menekan laju penyebaran COVID-19, juga tidak mematikan roda perekonomian masyarakat. Hanya saja Jokowi meminta jajarannya agar lebih memperketat implementasinya di lapangan. Dalam keterangan resminya yang disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Kepresiden dan Penerabu sore Presiden Jokowi Dodo menegaskan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk kembali melakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, PPKM Mikro untuk mengerem atau menghambat laju penularan COVID-19 yang kembali meningkat tajam. Menurut Jokowi, dalam kondisi saat ini, PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat karena selain efektif dalam menekan laju penularan, juga tidak mematikan perekonomian rakyat. Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan kebijakan PPKM Mikro diambil setelah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik saat ini serta berkaca pada pengalaman negara lain dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Penerapan PPKM Mikro dinilai Jokowi memiliki esensi yang sama dengan lockdown, yakni membatasi kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, Jokowi meminta keputusan ini tidak perlu diributkan dan dijadikan perdebatan. Jokowi pun meminta seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempertajam penerapan PPKM Mikro dengan mengoptimalkan posko-posko penanganan COVID-19 yang telah terbentuk di setiap milayah, baik di desa maupun kelurahan. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan. Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T, testing, tracing, treatment, hingga ke tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabak ini. Wabak ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi, setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya, agamanya, maupun suku bangsanya, semuanya dapat terkena.